Halo semuanya kembali lagi bersama saya aku Ciki Gaming di video kali ini saya akan menjelaskan emblem terbaru yang akan rilis di original server ya Nah ini kayaknya bentar lagi ya rilisnya Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita lihat sebelumnya ya Nah di sini saya menggunakan advent shaper ya karena di original server saya itu belum mendapatkan akses emblem jadi mungkin ada di sebagian orang sudah mendapatkan akses ya itu uji coba Nah di sini saya menggunakan advent shaper dan 6 hari lagi reset di advent shaper dan skinnya adalah lapu-lapu ya skin season 28 Nah di sini ini kita langsung ke emblemnya saja Nah di sini kita akan jelaskan emblemnya Nah di sini emblem baru itu ada tujuh yaitu ada emblem basic ya emblem basic itu sama seperti dengan emblem physical dan emblem magic tapi digabungin jadi namanya emblem basic basic common emblem Nah selanjutnya yang kedua itu ada emblem tank Nah selanjutnya yang ketiga emblem assassin dan ini mage ya mage selanjutnya Fighter dan support dan yang terakhir adalah mm nah sama ya cuman yang beda kayak ini bedain cuma emblem basic ya yang digabungkan antara antara persikel dan magic seperti itu Nah di sini saya ingin menjelaskan ada tiga emblem Nah di sini saya ketandakan ya Nah di sini ada ini selanjutnya ada ini juga ya ada ini juga dan ada yang terakhir adalah ini juga seperti itu Nah di sini sebenarnya sama kalau kita yang atas yang atas ini ini sama seperti emblemnya lama jadi atribut yang paling atas seperti itu sedangkan yang di kedua adalah atribut yang kedua di emblem yang lama dan yang terakhir adalah ini adalah telan telan yang biasa kalian gunakan ya biasanya ada yang diskon lah untuk me untuk mage terus ada apa pokoknya telan paling bawah seperti itulah ya Nah di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk di emblem basic di sini ada atribut nah disini atribut ada di sini ya ada di sini atributnya ya tuh Nah di sini yang pertama ada hybrid Dragon Nah di sini hybrid Dragon gunanya untuk meningkatkan HP dan mana Regen sebagus ya sama seperti emblem support seperti itu nah disini juga ada emblem HP nah ini mungkin emblem basic ini mungkin banyak yang bakal pakai ya beda sama psikal dan magic yang emblem lama Nah selanjutnya di ada adaptif attack nah maksudnya adaptif attack itu adalah psikal-psikal attack seperti itu tapi namanya diubah menjadi adaptif attack Nah di sini kita akan coba membuka yang paling atas ini ya belum paling atas Nah di sini kita akan ganti Nah di sini kalian bisa merubah-merubah menjadi ada tuh dua tiga enam delapan jadi ada delapan macam ya Nah yang pertama yang yang kita dasarnya adalah trail ya Nah ini meningkatkan 15 physical nah selanjutnya disini ada vitality yaitu memperoleh Max HP ya 225 nah disini ada ruptur ada lima psikal penetration atau lima adaptif penetration nah yang dibawahnya disini ada inspire ya Nah ini pengurangan Kalian nah sama seperti sama pokoknya yang kalian settingnya biasanya jadi tidak perlu bingung ya jadi ini gampang nah selanjutnya yang ke-5 ya ini ada femnes nah ini memperoleh 6 physical dan magic defense tambahan nah ini biasa digunakan untuk tank nah disini ada agility yaitu memperoleh moment speed sama kan ya Nah di sini selanjutnya ada fatal nah ini critical ya critical dan yang terakhir adalah sweep nah ini attack speed jadi kalian bisa merancang ya walaupun kalian pakai emblem basic tapi bisa menggunakan atribut di emblem yang lainnya seperti itu Nah itu bagusnya di emblem baru Nah selanjutnya kita coba yang kedua yang di sini ya yang di sini nah ini atribut juga atribut umum atau dasar Nah kalau ini atribut utama seperti itu ya ini atribut utama sedangkan yang dua ini adalah atribut umum eh atribut dasarnya dasarnya nah ini yang pentingnya pentingnya yang maksudnya itu yang sering kita pakai ya seperti itu nah disini kita buka yang kedua nah yang kedua pun sama disini ada left drain nah ini biasa yang kita pakai di cycle ya Nah ini mengenai mesi Minion dapat memulihkan HP sama selanjutnya disini ada saat HP di bawah 50% physical dan magic defense meningkat 20% nah ini biasa digunakan untuk tank nah ini Assassin ya Master Assassin nah sama ya talent Master Assassin nah ini ketika satu lawan saat itu meningkatkan damage sama nah disini juga ada bergan Hunter yaitu mengurangi harga Equip wah mantep ini biasanya dipakai untuk magic ya emblem magic di emblem yang lama nah selanjutnya disini ada festival oblob nah ini spell farm ya Nah di sini ada full yourself nah ini pengurangan kalden dan skill battle spell ya Nah selanjutnya ada weapon Master di umum ya Nah ini physical attack dan magic diperoleh dari Equip seperti itu nah ini yang terakhir adalah season Hunter ya meningkatkan damage nah ini biasa dipakai emblem jungler ya jadi biar kita lebih cepet kill plot atau Tartal seperti itu sama nah ini yang baru yang terpenting adalah ini ya ini adalah yang terpentingnya nah ini kita ada namanya impurek di umum ya Nah ini DMX skill tambahan dan memulihkan mana saat mengenai target sama seperti emblem mage ya nah ini emblem tank nah ini kun shift bless nah DMX area efek berdasarkan HP nah ini sama-sama sama seperti emblem tank ya jadi tidak ada perubahan ya nekiling spree juga nah pokoknya disini kalian ntar bisa coba sendiri ya ini ada fokus attack juga sama juga nih ada witness finder yang buat slow lambangnya pun sama dan fungsi pun sama nih ada kuantum cek ya Nah ini sama seperti meningkatkan moment speed juga dan memulihkan ya memulihkan 75-180 HP nah disini untuk emblem tank crown control Nah selanjutnya kita coba di emblem tank ya Nah disini emblem tank tuh ada atribut ya atribut yang pertama adalah HP nah selanjutnya hybrid Reagan nah hybrid Reagan ini berfungsi untuk meningkatkan physical dan magic defense jadi kalian tidak perlu naikin misal satu kalau dimenamakan physical kita naikin lalu magic defense tapi kalau ini langsung ya langsung-langsung kalian klik nambah dua-duanya seperti itu enak yang belum tempat yang seperti itu ya Nah disini kalau kalian ingin mentokin ke level 25 atau 60 ini mentok 60 mungkin ya saya kurang tahu ya karena ini belum mentok nah mungkin kalian bisa menggunakan emblem lama kalian entar disini dijadikan disini ditransfer oleh Muntun dari emblem lama ke emblem baru emblem tanknya dan magic dashnya pun kalian gunakan ya jadi jangan boros-boros magic dash karena untuk meningkatkan emblem kalian ke level tinggi lebih tinggi jadi kalian irit-irit dari sekarang ya Nah ini perkiraan emblem ini muncul di bulan depan akhir jadi siap-siap saja ya Nah selanjutnya disini kita akan lihat di emblem assassin nah disini emblem assassin juga sama ya tuh sama seperti ini jadi atributnya ntar kalian bisa coba sendiri karena ini terlalu panjang ya di sini saya ingin menjelaskan dengan atribut dasar saja Nah untuk assassin disini ada adaptive penetration nah ingat adaptive itu namanya adalah physical jadi physical penetration sama ya Nah selanjutnya ada active attack yaitu physical attack nah disini juga ada momo speed nah sama ya selanjutnya disini ada emblem magik nah disini emblem magik ini ada magic power selanjutnya ada penggerangan kalden dan disini ada menamanya mana regen sama purchase emblem magik ya jadi tidak ada perubahan sama sekali nah selanjutnya emblem fighter nah emblem fighter ini ada spell farm sama ya selanjutnya ada adaptive attack yaitu physical attack dan hybrid defense nah disini adalah meningkatkan physical dan magic defense untuk emblem fighter selanjutnya emblem support nah disini ada efek pemulihan nah ini fungsinya untuk HP regen dan efek official ya pada hero nah selanjutnya disini ada pengurangan kalden dan ada juga momo speed nah selanjutnya yang terakhir adalah emblem Maxman nah disini ada atribut yaitu attack speed sama dan ada physical attack yaitu adaptive attack nah selanjutnya disini ada left still juga nah disini berarti yang saya lihat disini yang ada momo speed cuman cuman di emblem Assassin berarti Assassin to OP ya dibanding yang lain-lain tidak ada momo speed kalian bisa lihat nah ini doang ya support support ada selanjutnya di magik tidak ada berarti lebih lelet ya berarti kalian harus naikin namanya atribut yang paling atas yaitu momo speed berarti ini berguna banget untuk emblem magik ya Nah seperti itu nah disini saya ingin menjelaskan juga ya kalian bisa membuka semua emblem ini kalau kalian level 25 jadi pertama kalian naikin basic dulu level 25 baru kalian kebuka semuanya nah disini untuk membuka yang paling bawah seperti ini nah ini kalian harus naikin ke level namanya 40 nah persyaratan nah disini ya kalian bisa bisa baca disini saya geser dulu nah disini kalian bisa baca nah persyaratan untuk membuka itu harus skill basicnya itu harus level 40 jadi kalian up ya up sampai level 40 sedangkan ya ini kalian harus ke Hai membelum faktornya harus level 20 tapi sedangkan saya masih level 15 seperti itu nah disini kita akan lihat lihat ya kita naikkan kita naikkan ya ini naikkan di sini ya yang dibutuhkan apa saja yang disini nggak kelihatan bentar saya apa dulu nah seperti ini ya jadi yang dinaikkan tuh kita butuh namanya emblem basicnya jadi kita naikkan nah kalau emblem basicnya habis otomatis kita menggunakan yang namanya magic dash magic dash lihat warnanya plus lima seperti itu jadi kalian irit-irit magic dash sudah sekarang ya Nah disini kita naikkan seperti itu ini karena menjadi saya habis jadi tidak bisa dinaikkan kembali nah pokoknya entar saya kalau sudah rilis saya ingin memberitahu settingan-settingan yang terbaik layak dan cara menggunakan emblem yang benar ya biar kalian jadi semakin sakit hero nya dan semakin kuat nah makanya jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini nah cukup sekian video dari ini bye